Halo guys, kembali lagi di channel youtube masak-masak Nah, kali ini aku mau bikin resep Bolu sarang semut Atau juga bolu karamel Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya Langkah pertama Siapkan pan seperti ini Lalu kita Masak gula pasirnya Sampai meleleh dan berkaramel Cukup menggunakan api kecil saja Nah, ini pinggirannya sudah meleleh Tunggu sampai semuanya meleleh Sambil kita aduk-aduk Seperti ini Lalu kita siapkan air panas Dan ini hasilnya yang sudah meleleh Kita tuangkan dengan air panas tadi Seperti ini Sedikit demi sedikit saja Sambil kita aduk Ini dalam keadaan apinya menyala ya bunda Jika sudah kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Kita siapkan mangkuk Tambahkan dengan 2 butir telur Kita aduk biasa Menggunakan sepatula Jika telurnya sudah tercampur Kita siapkan pertepungan yang telah kita siapkan Tuangkan semua Lalu kita ayak Agar tidak ada adonan yang bergerindil Jika sudah selesai kita ayak Lalu kita aduk merata Lalu tambahkan dengan susu kental manis Aduk lagi Sampai benar-benar tercampur ya bunda Nah kira-kira adonannya sampai seperti ini Lalu kita tuangkan Karamel yang telah kita buat tadi Ini dalam keadaan dingin ya Tuangkan sedikit demi sedikit Lalu sambil kita aduk Jika sudah selesai Masukkan 8 SDM margarin Yang telah dilelehkan Dalam keadaan dingin Lalu kita aduk balik Nah kira-kira itu seperti ini Adonan terakhirnya Selanjutnya Selanjutnya Di sini saya mau buat oven Dari kompor Cukup tungkunya kita balik Seperti ini Lalu kita kasih panci apapun Di atasnya Dan kita tambahkan loyang Yang telah kita olesi Margarin dan tepung terigu Lalu kita tuangkan adonan Tunggu adonan sampai berbuih Jika sudah berbuih Seperti ini Kita tutup Dan ini dia Hasilnya Bolu karamel Atau bolu sarang semut Yang pastinya enak banget Baunya harum Lalu kita angkat Dari tungku ovennya Biarkan dingin dulu Nah ini dia Hasilnya setelah dibalik Warnanya cantik Dan ini dia Teksturnya empuk sekali Berongga Satu loyang Ukuran 20 cm Dapatnya sebanyak ini Yang pastinya enak Bisa untuk ide jualan Atau untuk cemilan sendiri Jangan lupa di ricook ya Terima kasih